sesuai dengan judul hari ini transformasi digital lewat maju yaitu jurus juto memenangkan pertempuran bisnis saya mulai aja ya latar belakang pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia semenjak tahun 2020 banyak institusi atau beberapa organisasi di dunia memprediksikan bahwa penurunan pertumbuhan perekonomian negara seperti JP Morgan bilang bahwa dalam researchnya mereka berkata bahwa min 1,1 persen setiap negara itu akan turun The Economic Intelligence Unit berkata bahwa min 2,2 persen dan International Monetary Fund IMF juga memprediksi bahwa min 3 persen itu dari sumber data Kemen QRI tahun 2020 tetapi realitanya kita bisa lihat bahwa dari kata data per kuartal 3 kemarin September 2020 kita bisa lihat bahwa Indonesia itu turun sebesar kurang lebih 7 persen dan masih banyak negara-negara lain yang turunnya hampir di atas 10 persen hanya Tiongkok yang sudah bisa sustain atau sudah progress disini kita bisa lihat nah dari sini kita bisa melihat bahwa banyak pelemahan perekonomian berdampak ke rumah tangga UMKM korporasi dan sektor keuangan contohnya saja dari rumah tangga kita bisa lihat bahwa penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi banyak disini kalau dari sisi ekonomi masyarakat itu hold atau menjaga keuangannya untuk stay aja banyak yang juga kena and upload juga terus juga maka dari itu mereka stay untuk tidak berbelanja dan tetapi di satu sisi mereka juga melakukan kegiatan membuat bisnis baru atau kegiatan-kegiatan baru yang dimana tujuan adalah untuk sustain karena kan banyak perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang melakukan pemotongan gaji terus juga melakukan unemployed karyawan gitu setelah itu kita bisa lihat juga dari UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit ini yang perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha banyak yang akhirnya gulung tikar karena berimbas dari COVID-19 dan maju disini sebagai platform yang dimana digunakan banyak UMKM di Indonesia terus berupaya menjaga kestabilan perekonomian atau menjaga revenue dari merchant-merchantnya yaitu dengan meningkat potensi daya beli masyarakat jadi memberikan penetrasi pasar gimana sih cara-caranya untuk dari cara ngeboosting merchant untuk bisa berkembang secara sustain di masa-masa krisis pandemi ini dengan melalui program-program maju yang diinisiasikan maju bersama dengan partner nah disini ada beberapa materi atau pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama itu tentang kris payment, loyalty program dari telekomsel point, order online atau dari GrabFood lending atau pendanaan usaha, e-menu, edisi besa, dan QR tanpa tatap muka ada banyak hal yang menarik, ada juga yang mungkin jadi pertanyaan ah kris mas saya sudah punya mas dan lain-lain itu nanti kita bisa bahas karena saya yakin kris yang kita punya atau model bisnis yang kita punya itu pasti bisa menjadikan solusi majupreneurs di dalam bisnisnya kita mulai dari kris payment proyek kris payment merupakan proyek yang memiliki tujuan untuk perluasan fitur penerimaan pembayaran di aplikasi maju dengan memunculkan dynamic QR code yang berbentuk kris atau qr indonesia standar mungkin bapak ibu atau majupreneurs disini sudah punya qr statis yang berbentuk stiker atau mungkin berbentuk tencard yaitu dari mungkin beberapa platform di luar sana nah apa sih manfaat kris dari kami atau dari maju e-walletnya pertama kita sudah menggunakan kris jadi pembayaran kita dynamic kris qr maaf maksud saya qr kita sudah dynamic dan dapat dilakukan dari seluruh model pembayaran dan tidak hanya satu dua saja tetapi seluruh pembayaran kita bisa sebut saja contoh e-wallet yang paling terkenal ya itu seperti gopay, ovo, dana, dan lain-lainnya itu bisa dan juga kami bisa menerima pembayaran dari mbanking seperti BCA, terus Permatabank, Cmobi, GoMobile jadi kalau misalkan majupreneurs memiliki mbanking di handphonenya dan tahu kalau misalkan disitu ada qr nah di qr tersebut bisa dibuka dan langsung di scan ke mesin tabnya maju dan itu bisa dilakukan pembayaran dan pembayaran semuanya bisa langsung masuk ke pembukuan jadi tanpa harus repot lalu yang kedua dynamic qr kenapa kita menggunakan dynamic qr? karena dynamic qr itu tidak perlu input nominal jadi sekalinya di scan otomatis itu langsung masuk dengan nilai nominal pembayaran totalnya dan juga disini kami sering mendengar bahwa ada keluhan bahwa ketika tutup kasir itu tidak pernah yang namanya balance pembukuannya antara cash dan juga dari sisi di back end maka dari itu dengan qr dynamic ini kita bisa mencegah kecurangan sebagai owner kita pantau bisnis dari jauh secara helikopter view kita juga terkadang kan bingung ya melihat bahwa kok dana yang masuk 1 juta tapi duit cashnya cuman atau duit yang di ATM cuman aja 950 ribu gitu loh kemana 50 ribunya? itu yang membuat keluhan-keluhan customer makanya dari itu kita membuatlah fitur-fitur yang dimana qr kris ini untuk diadakan di sistem maju selanjutnya itu dengan laporan terintegrasi jadi ibu maju penelit itu tidak perlu repot lagi untuk mengecek atau merekonsiliasi karena ketika pembayaran ini sudah masuk langsung terlihat di pembukuan tanpa harus cross-check kembali setelah itu cashback promo dari beberapa partner itu masih ada yang menggunakan promo-promo seperti contohnya Shopee Pay itu masih bisa kita terima dan promo tersebut bisa kita generate di kami dan terakhir bebas settlement biaya memang kita mempooling dana di dana 250 ribu setiap transaksinya tetapi jika di hari tersebut sudah terkumpul kuota 250 ribu H plus 1 kita akan bayarkan dengan potongan MDR-nya dan untuk ke bank BCA dan bank mandiri kita free transaksi admin jadi nilainya akan masuk secara keseluruhan nah ketentuan-ketentuan untuk pengajuan ya bagi bapak ibu yang belum mengajukan atau maju penelitian yang belum mengajukan itu cukup simple sekali hanya butuh yang namanya KTP atau KITAS jika memang berbentuk badan nah KTP atau KITAS ini kalau misalkan dari kami ini mandatorinya adalah harus sesuai dengan nama owner misalkan KTP-nya nama Josie maka dari itu harus melengkapi juga namanya cover buku tabungan nah cover buku tabungan ini adalah yang terdapat nomor rekening yang atas nama Josie juga jangan atas nama manager ataupun tim keuangan jika memang mau seperti itu konsepnya harus menyertakan surat kuasa dari si owner seperti itu lalu disini juga tertulis ya NKWP akte pendirian jika berbentuk badan surat keputusan SKMN Humham itu jika berbentuk badan SIUP itu juga jika berbentuk badan dan TDP jika berbentuk badan MDR kita hanya 0,7% sesuai dengan keputusan Bank Indonesia jadi kalau misalkan di luar sana ada yang lebih dari 1% kami menggunakan bottomnya hanya 0,7% setelah itu saya akan menjelaskan proses pengajuannya untuk pengajuan e-wallet ya disini kita bisa masuk langsung kalau Bapak Ibu atau Maju Penerus langsung masuk ke dashboardnya aja untuk pengajuannya setelah itu masuk ke pengajuan e-wallet dan disini nanti tinggal tambah pengajuan e-walletnya pilih outletnya misalkan kita pilih ini kita pilih simpan otomatis kita masukkan data usahanya data email user atau email yang digunakan di majunya nomor handphone outletnya, nama outletnya, alamatnya, provinsi kode post dan status lokasi semua yang bertanda bintang merah ini adalah mandatornya dan itu wajib statusnya setelah itu foto-fotonya juga data lampiran, kitas atau KTP lalu NPWP juga dimasukkan nah disini yang berbeda ada dua versi yaitu badan hukum dan persawarangan persawarangan adalah milik pribadi dan badan hukum adalah berbentuk CV, PT, dan lain-lain nah setelah itu kalau misalkan kita masukkan disini persawarangan maka akan keluar nama pemiliknya nama pemilik dan setelah itu data rekening usaha seperti yang saya bilang tadi mandatori kami adalah nama pemilik harus sama dengan nama data rekening usahanya jika tidak harus dilengkapi dengan surat kuasa seperti itu berapa lama mas approvenya, berapa lama itu kurang lebih 7 sampai 10 hari dengan nanti bisa dipantau melalui dashboardnya oh iya satu lagi jangan lupa untuk mengklik dengan ini saya mengajukan pendaftaran wallet dan juga dengan ini saya dicentang saja setelah itu disimpan pengajuan setelah itu akan masuk ke dashboardnya dashboardnya ada disini nah dashboardnya disini nanti akan tertulis in progress atau reject atau approve kalau reject dia akan berwarna merah kalau dia approve akan tertulis juga approve warna hijau dan ketika reject pun bapak ibu atau maju penerus akan terlihat langsung kekurangan datanya apa seperti itu dan selanjutnya kita akan bahas tentang program loyalty telekom cell point program ini adalah kolaborasi antara maju dan telekom cell maju bersama telekom cell melakukan inisiasi untuk meningkatkan penetrasi pasar atau daya beli masyarakat kepada UMKM melalui promo telekom cell point seperti apa bentuk promosinya yaitu penukaran voucher telekom cell point di merchant lalu nilainya berapa nilainya sebesar 50% maksimal 10 ribu per voucher anggaran promosinya sebesar 1 juta rupiah per outlet dengan potongan 75% outlet maaf 75% telekom cell dan 25% adalah outlet disini adalah konsepnya adalah cross promotion atau cross marketing jadi semuanya tidak akan full dilakukan oleh atau ditanggung oleh maju dan telekom cell tetapi disini kita membagikan konsep dimana cross promotion yaitu 75-25 ke merchant jadi kita membantu merchant untuk melakukan aktifasi di merchant-merchernya untuk menarik pelanggan-pelanggan baru dan pelanggan-pelanggan yang menggunakan telekom cell terus tempat promosinya di 1000 outlet maju yang sudah terdaftar dan juga periode promosinya itu dari bulan Mei kemarin sampai Desember 2020 apa sih keuntungan dari program ini pertama adalah meningkatkan daya beli pelanggan karena mendapatkan voucher discount terus yang kedua adalah besar anggaran promosi yang didapat per outletnya lalu meningkatnya pelanggan baru yang berasal dari jutaan pelanggan telekom cell dan yang terakhir adalah dukungan materi promosi dukungan materi promosi ini adalah berbentuk 10 card yang akan dikirimkan langsung keuntungan bagi pelanggan adalah mendapatkan voucher sebesar 50% dan voucher dapat digabungkan dengan promo lainnya misalkan pembayaran yang menggunakan OVO atau mungkin Shopee Pay itu bisa double promo dalam saat pembayaran nanti saya akan tunjukkan prosesnya dan seperti apa setelah itu kenapa telekom cell kita yang mengadakan konsep ini karena kita tahu telekom cell merupakan provider nomor 1 di Indonesia dengan total pelanggannya sebanyak 160 juta dan cakupannya seluruh Indonesia jadi bagi Bapak Ibu atau majupreneur yang ada di webinar ini jika memang ada di wilayah-wilayah di luar Jabodetabek atau di luar Jawa itu bisa mengajukan langsung di dashboard kami pengajuannya berapa lama? di sini adalah proses pengajuannya pengajuannya itu sekitar 7 sampai 10 hari kita maksimalkan dan pengajuannya itu pertama kali dengan merca mendaftarkan melalui dashboard setelah itu konfirmasi melalui maksud saya akan ada konfirmasi dari sistem juga selama 7 sampai 10 hari dan training dilakukan oleh tim TC yang akan nantinya dilakukan by phone untuk penjatualannya dan nanti setelah itu bisa live dengan melakukan sinkronisasi setelah itu mas bagaimana dana tersebut masuk di awalkah atau nanti pada saat akhir periode kah? tidak settlement pembayaran voucher-voucher penukaran tersebut akan dibayarkan di setiap akhir maaf, di setiap di awal bulan misalkan di awal bulan di bulan November ini ada transaksi dan sudah terdaftar Majuproners ya nanti di tanggal 30 atau tanggal 31 itu akan direkonsiliasi oleh kami dan di pembayarannya di tanggal 1 sampai tanggal 7 Desember 2020 kita akan notifikasikan by email yang sudah terdaftar di pendaftaran di awal gimana cara contoh kasusnya disini saya akan jelaskan jadi misalkan customer itu berbelanja sebesar 30 ribu di merchant maju setelah itu dia harus melakukan transaksi terlebih dahulu setelah itu transasinya sudah masuk dia akan scan PR di sistem maju jadi nanti pada saat pembayaran kasih akan menanyakan apakah bapak ingin menggunakan Telkomsel Point nanti kalau misalkan iya dia akan melakukan pembayaran di Telkomsel Point-nya si kasir akan menunjukkan tab-nya dan dia akan men-scan nah pelanggan itu akan melakukan scan melalui My Telkomsel-nya setelah dia melakukan My Telkomsel-nya nanti view-nya akan berbentuk apakah Anda akan memotong poin Anda sebesar 100 poin untuk transaksi ini ya, jika ya otomatis sistem kita akan merekord transaksi tersebut dan langsung memotong 10 ribunya dan di akhir ada akan potongan sebesar 500 MDR jadi total itu 7.500 sesuai yang saya bilang tadi totalnya itu adalah 75% dari Telkomsel dan Maju dan 25% dari Merchant seperti itu dan disini saya akan memberikan cara bagaimana cara pengajuannya Bapak Ibu atau Maju Penerus tinggal masuk ke Maju Dashboard setelah itu masuk ke layanan masuk ke pembayaran digital dan pengajuan Telkomsel Point nah lalu disini tinggal tambah pengajuan Telkomsel Point disini pengisiannya sama persis seperti pengajuan Wallet jadi Bapak Ibu atau Maju Penerus tidak perlu khawatir karena ini sangat mudah pengisiannya setelah mengisi semua data lalu Bapak Ibu atau Maju Penerus tinggal mengklik bagian sini dan simpan pengajuannya nah mandatornya tetap sama seperti pengajuan Wallet data rekening usaha harus sama dengan data pemilik jika berbentuk badan hukum maka dari itu nama direksinya harus sama dengan data rekening usahanya atau PT-nya misalkan disini tersebut namanya adalah PT Juzi Ibrahim maka dari itu disini data rekening usahanya harus bernama PT Juzi Ibrahim seperti itu kurang lebihnya nanti dilengkapkan dengan SIUP dan NPWP-nya juga kurang lebih seperti itu dan berikut adalah proses dari Telkomsel Point jadi ada pemasanan menggunakan STT tawar disini dan lalu masuk ke kita pilih kupon Telkomsel Point di sini di backend atau di video ini saya melakukan scan QR dari Metalkomsel Point setelah itu dari Metalkomsel Point akan langsung keluar vouchernya dan di sistem juga akan langsung muncul vouchernya nah nomor telepon harus diisi juga sebagai rekonsiliasi di belakang nanti kita pilih, nah kita bisa lihat disini akan termasuk potongan 50% kok cuma 50 mas? iya, karena disini kan konsepnya 50% saja maksimal Rp10.000 setelah itu sudah masuk kita pembayaran menggunakan apa? e-wallet itu juga bisa tinggal pembayaran ini dipilih lalu link aja atau gopay atau of atau dana setelah itu ada pilihan seperti ini dan kita tinggal pilih kita tunggu pembayarannya yep, sudah masuk pembayarannya dengan langsung terdidak di gopay dan kita cek status pembayarannya di status pembayarannya kita lihat bahwa tagihan sudah selesai dan gopay terpotong 50% seperti itu Bapak Ibu Majuproners oke, kita lanjut ke selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan tentang Chris dan juga kita menjelaskan saya juga menjelaskan tadi tentang program loyalty untuk membantu pasca covid kita juga melakukan ada fitur yang akan segera muncul tetapi fitur ini adalah untuk fitur pemasangan online atau grab food salah satu visi maju dalam operasinya yaitu ingin membantu para pembisnis UMKM di Indonesia agar dapat lebih maju bisnisnya dan menjadikan ekosistem dalam satu aplikasi one stop solution maka dari itu kami mengandalkan beberapa fitur yang menunjang para merchant kami yaitu grab food di sini kita kenapa pilih grab food karena kita tahu bahwa grab food sekarang penggunanya sebanyak kurang lebih itu di Indonesia sebanyak 25 juta user dimana 25 juta user ini adalah pengguna grab ya kita bisa sebutnya dan mereka ini adalah calon-calon customer bapak ibu atau majupreners yang akan memesan pembelian bapak ibu di grab foodnya mengapa dan manfaat apa yang dapat dilakukan yang kita dapatkan dari grab food yang pertama adalah order online merupakan solusi bagi merchant di sektor F&B kami bekerjasama dengan grab food untuk memudahkan merchant kami dan semua kegiatan ini di luar biaya alias free semua pendaftaran untuk grab food ini bersifat free ya bapak ibu dan hanya paket advance yang dapat ikut program ini dan bagaimana cara pendaftarannya berikut saya akan memberikan informasinya bapak ibu yang sudah menggunakan advance nantinya itu cukup mengajukan seperti mengajukan e-wallet atau takomsel point yang sebelumnya saya sampaikan tadi masuk ke bagian dashboard dan pilih pengajuan order online lalu pilih menu layanan yaitu disini pilih order online dan pengajuan order online setelah itu ada syarat dan pertentuannya yang harus dibaca terlebih dahulu jika sudah selesai dibaca dan paham dari syarat yang pertama ini klik atau centang klik box disini setelah itu akan ada masuk seperti ini ya integrasi grab food dengan informasi usahanya diisi dan juga pilih outletnya juga diisi juga secara lengkap ya setelah itu Maju Pronders harus mengklik di bagian sini yaitu mengklik bagian ajukan dan data kami kalau sudah diajukan akan seperti ini bentuk berhasilnya dan kami akan menginfokan di dashboard juga itu selama 3x24 jam jadi Bapak Ibu gak usah khawatir kita usahakan semaksimal mungkin untuk maksimal di 3x24 jam proses ini selesai setelah itu kalau misalkan sudah selesai di approve Bapak Ibu harus menyesuaikan terlebih dahulu untuk sekarang ini kami tidak bisa melakukan bentuk varian dalam grab-nya atau grab merchant-nya jadi kita hanya bisa menu yang tidak bervarian yaitu menu yang hanya satu misalkan es kopi saja tidak bisa yang menuliskan es kopi dengan tambahan cream cheese kita tambahkan lagi dengan topping extra short dan lain-lain itu next programnya akan baru bisa seperti itu untuk sekarang ini kita hanya menu single saja yang kita bisa ajukan nah setelah sudah di approve kita akan atur integrasinya terlebih dahulu setelah itu kita masuk ke step berikutnya yaitu masuk ke lakukan pengaturan awal disini Bapak Ibu atau Maju Penelus harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu yaitu ditambah produknya seperti tadi saya bilang produk disini ada catatan-catatan khusus yang memang harus dibaca dan dipahami terlebih dahulu setelah kita masuk disini kita tambah produk setelah itu masuk ke pilihan produk maju nanti setelah masuk ke pilihan produk maju itu akan masuk seperti ini informasinya kita pilih ke menu carrot cake misalkan kategori cake setelah itu urutannya akan ada di view-nya ada di nomor berapa di grab food-nya nanti merchant harga produknya mau dimark up dimark down dari harga atau tentukan manual itu bisa dilakukan setelah itu status produknya tersedia atau tidak lalu deskripsi produk tersebut setelah itu klik simpan setelah di klik simpan akan masuk ke akan masuk seperti ini nah ketika ini sudah masuk ya ketika ini sudah selesai masuk maka dari itu Bapak Ibu harus melakukan pilihan yang sudah ada seperti ini ya jadi upload gambar menu nama produknya, kategorinya, urutannya atur harganya, deskripsi lalu klik simpan nah view berikutnya adalah seperti ini jadi akan masuk di pengaturan awalnya yang tadi pertama kali akan terlampir jika ini sudah masuk kita akan atur untuk jam buka tokonya setelah itu kita akan masuk ke sini untuk atur jadwalnya dan ketika sudah semua ter-setting atau sudah ter-setting akan kita klik simpan dan habis itu akan muncul di sini status yaitu pengaturan awal sukses dan ini step-stepnya akan terlihat step satu, step dua, dan step tiga jika sudah step setelah ini selesai kita akan melihat bagaimana prosesnya di video kali ini di sini akan ada daftar order yang masuk otomatis notifikasinya akan ada di tab kita akan klik di bagian itu nah setelah itu kita lihat pemesanan di ordernya setelah itu kita lihat di sini akan muncul yang namanya pesanan sedang dalam outlet driver telah sampai pesanan setelah dikirim dan sampai di customer cetak kita bisa lihat transaksi historinya di sini nah kita bisa lihat langsung oh ternyata sudah benar dengan nomor referensi sekian setelah itu selesai jadi sangat simple dan sangat mudah dalam prosesnya dan ketika Bapak Ibu sudah terintegrasi di maju Bapak Ibu tidak perlu lagi yang namanya membuka Grab Merchant jadi hanya perlu sinkronisasi saja di aplikasi maju kalau misalkan nanti ada penambahan menu itu bisa dilakukan pengaturan yang seperti yang saya jelaskan tadi setelah itu saya sudah jelaskan yang namanya tadi Grab Food atau Order Online kita akan membantu Bapak Ibu dari sisi landing atau pendanaan usaha nah kita tahu bahwa COVID ini membuat apa namanya membuat banyak impact terutama dalam bisnis kita juga melihat bahwa Bapak Ibu semua majupreneurs ingin maju dalam bisnisnya maka dari itu kita bekerjasama dengan beberapa partner kami yaitu The Investree Modal dan Coinworks untuk bekerjasama membantu para majupreneurs untuk bisa ekspansi atau sustain dalam bisnisnya tujuannya apa sih pendanaan usaha ini pertama adalah untuk maju berkembang ekspansi bisnis lalu yang kedua membantu operasional pasca pandemik jadi mungkin ketika pandemik operasional costnya sangat tinggi dibandingkan salesnya maka dari itu maju disini berinisiatif untuk memberikan pendanaan usaha yang dimana pendanaan usaha ini bekerjasama dengan partner-partner yang sudah terlisensi dari BI dan OJK lalu kita bisa tahu juga dari lending atau dari pinjamannya itu berbunga ringan dan juga untuk seluruh laporan terintegrasi di pembukaan maju nah kebanyakan lending itu banyak menolak atau banyak banyak menolak pinjaman-pinjaman karena tidak ada transaksi secara detail nah karena kita menggunakan aplikasi yang sangat detail dan sangat lengkap dari hulu sampai hilir nah maka dari itu partner kami sudah sudah percaya dengan apa yang dilakukan oleh maju untuk menarik atau melihat data-data transaksinya yang nantinya kita akan sharing atau memberikan sesuai dengan pertujuan dari owner untuk memberikan data-data tersebut sebagai salah satu syarat untuk persetujuan pemberian dananya dan berikut ini saya akan tunjukkan bagaimana cara pemberian atau pengajuan pemberian pendanaan usahanya Bapak Ibu bisa masuk ke dashboard maju setelah itu masuk ke layanan lalu masuk ke pengembangan usaha pilih kredit usaha nah seperti tadi saya bilang Bapak Ibu bisa mengajukan dari minimal 20 juta sampai 2 miliar rupiah nanti Bapak Ibu tinggal tulis butuhnya berapa oke untuk sekarang ini saya butuh ekspansi misalkan 100 juta rupiah nah otomatis akan masuk hitung angsurannya setelah itu Bapak Ibu prefer pilih yang mana nih dari 3 provider atau 3 partner kami misalkan oh saya mau pilih coinworks kita pilih apply di sini oke ada beberapa pinjaman yang sudah berjalan kita ambil contoh saja oke contoh saja ini nah pinjaman ini akan masuk ketika Ibu mengklik pengajuan itu akan masuk ke detail pinjaman detail pengisian form seperti ini form ini harus diisi sendiri oleh Bapak Ibu kenapa karena ketika pengajuan ini beberapa adalah data-data yang sangat-sangat penting yang dibutuhkan oleh partner kami contoh utamanya mandaturinya adalah yang berbentuk bintang nama nomor KTP email dan detailnya di sini semua terus data usahanya juga dimasukkan di sini kreditnya adalah apa dan kebutuhannya apa providernya siapa yang dipinjamkan data rekening usahanya banknya itu harus sama dengan nama dari pemohonnya setelah itu masukkan data-data lampirannya dan di sini ada dokumen wajib yang harus dilampirkan dan jika sudah berbadan hukum juga harus dilampirkan data-data seperti ini dan setelah itu di sini akan tertulis adalah pengajuan jika pengajuan ini sudah dilakukan maka Bapak Ibu tinggal menunggu yang namanya kegiatan yang berbentuk in progress statusnya dan jika sudah approve itu akan berwarna hijau seperti ini jika dia sudah approve otomatis pinjaman tersebut sudah lolos kualifikasi dan akan ada tim dari partner kami yang akan menghubungi Bapak Ibu langsung ke nomor telepon yang sudah tercantum di sana gitu kurang lebihnya setelah itu ini ada yang namanya fitur terbaru kami yaitu e-menu e-menu adalah bentuk QR code yang dimana untuk men-scan menu dari merchant Bapak Ibu sendiri jadi Bapak Ibu tidak perlu repot lagi yang namanya melakukan pembuatan e-menu digital yang abis itu harus melakukan generator QR terlebih dahulu setelah itu mencetaknya atau mungkin perlu yang namanya meng-input ke sistem itu tidak perlu dimaju Ibu cukup meng-update saja apa namanya menunya di daftar menu Ibu Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu tinggal mendownloadnya di dashboard kami setelah itu kenapa sih kita melakukan ini pertama karena pandemik efek bahwa customer behavior itu sekarang itu baru ya orang customer kamer sekarang itu inginnya setelah apa namanya pandemik ini inginnya cashless terus tidak mau menyentuh apapun terutama yang tidak penting mereka sentuh seperti buku meja e-disipin maka dari itu kita berpikir untuk inovasi melakukan yang namanya e-menu terus juga Bapak Ibu tidak perlu namanya mencetak-cetak lagi katalog karena disini kita mengusung tinggi yang namanya paperless terus juga eye-catching karena apa dengan adanya e-menu customer tinggal duduk Bapak Ibu tinggal cetak yang namanya sticker di meja setelah itu mereka diajukan untuk customer-nya diajukan untuk men-scan melalui handphone smartphone-nya setelah itu mereka tinggal pilih melalui menu yang ada yang sudah ibu cantumkan di QR code ini dan setelah itu QR ini bisa juga di email atau di whatsapp dikirim whatsapp secara langsung ke customer-customernya jadi Bapak Ibu media printers yang memang sudah punya online shop ini juga bisa menjadi solusinya mas Pak boleh gak dikirimkan menunya nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkirimkan yang namanya foto-foto tetapi cukup kirimkan QR ini mereka customer tinggal lihat dari handphonenya secara langsung setelah itu berikut saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan pendownloadannya oke sekarang kita masuk ke pengaturan masuk ke dashboardnya terlebih dahulu nah setelah masuk ke dashboard pastikan Bapak Ibu sudah mengupdate semua menu-menunya mulai dari menu makanan minuman appetizer semua snacknya dengan including dengan foto harga yang terbaru setelah itu masuk ke menu pengaturan setelah itu pilih e-menu setelah itu pilih QR page misalkan saya disini pilih kafenya adalah Rebo Kamis yaitu The Cafe akan muncul seperti ini nah atau Ibu juga bisa Bapak Ibu juga bisa melakukan dengan namanya weblink weblinknya itu seperti apa nanti akan berbentuk seperti ini nanti di copy dan bisa dikirimkan langsung ke customernya ketika customer itu mengirim eh maaf ketika dikirim ke customer itu link ini langsung terbuka menu Bapak Ibu semua kegiatan atau program ini hanya ada di sekarang ini hanya ada di paket di advance saja baik selanjutnya itu adalah EDC BCA nah mungkin Bapak Ibu ada yang membutuhkan yang namanya mesin EDC kami dari maju membantu men-simplify pengajuannya kami mengapa EDC BCA itu sangat-sangat efektif karena salah satu pilihan bagi customer untuk digunakan dalam transaksi belanja walaupun ya dengan Chris kami pembayaran menggunakan QR BCA itu sudah bisa sekarang tetapi dengan EDC BCA ini untuk kartu kredit itu bisa diterima semuanya kita bisa lihat di sini bisa menggunakan Visa Mastercard GCB Amex sampai yang bentuk di bid GPN itu bisa semuanya jadi dengan satu EDC BCA ini sudah bisa menerima semua pembayaran lalu gratis biaya sewanya settlementnya di H plus satu kerja tanpa biaya endapan atau potongan biaya sekalipun pelayanan 24 jam dari halo BCA dan berikut cara pengajuannya ibu bapak ibu tinggal masuk ke dashboard untuk pengajuannya pilih layanan dan juga masuk ke pengembangan usaha eh maaf pembayaran digital lalu pengajuan EDC setelah itu tambah pengajuan EDC lengkapi nama-nama kolom yang ada di sini mulai dari nama EDC data merchant dan juga pilihan outlet setelah itu data sudah lengkap dan sudah disimpan pengajuannya nanti ada tim dari BCA yang akan langsung menelpon ke nomor telepon yang sudah terdaftar di sini dan memberikan janji untuk pemberian sistem pembayaran EDC secara langsung ke merchant seperti itu selanjutnya ini adalah salah satu fitur yang akan muncul juga di kami ini fitur yang namanya QR tanpa tatap muka jika Bapak Ibu memiliki online shop ini sangat-sangat cocok karena fitur ini seamless dan sangat mudah digunakan saya dua anti-froud juga karena dengan menggunakan QR Chris dari kami yang dynamic itu tidak perlu input harga lagi tetapi dengan dia scan atau meng-attach QR tersebut otomatis dananya itu akan langsung keluar sesuai dengan dana-dana transaksinya nah disini saya akan tunjukkan cara penggunaannya jadi Bapak Ibu sudah melakukan transaksi jadi asumsikan disini adalah saya sudah melakukan transaksi dan transaksi ini langsung dikirimkan ke handphone saya saya ulang oke nah QR-nya dikirim ke saya saya buka QR tersebut melalui sistem dan tadi QR tadi sudah saya save saya buka melalui Shopee Pay saya attach data yang tadi saya sudah simpan setelah itu akan dibaca langsung oleh sistem dan langsung dimasuk ke pembayarannya dengan data 200 ya bayar sekarang setelah itu pembayaran berhasil dan kita bisa langsung cek di sistem maju atau di di kasirnya dengan pembayaran sukses jadi jika Bapak Ibu memiliki online store atau mungkin ada yang melakukan delivery tapi pembayarannya boleh lewat BCA atau lewat rekening lain oh yaudah boleh dengan cara tinggal kirim saja QR tadi setelah itu mereka langsung dikasih tahu cara prosesnya seperti itu kurang lebih Bapak Ibu jadi nanti tidak perlu repot-repot lagi membuka mbanking tetapi cukup mendownload QR-nya langsung attach di mbankingnya dan feature coming soon yang kita akan punya itu pertama adalah e-commerce kami sedang melakukan integrasi dengan e-commerce di mana sekarang ini kami baru sedang onboarding ke Tokopedia dan beli-beli jadi Bapak Ibu yang memang punya online store atau yang sedang ingin shifting ke online store itu bisa juga nanti pada saat ini sudah ada Bapak Ibu bisa langsung atur inventory dan belanjaannya stoknya melalui sistem maju yang akan langsung terlihat jika ada transaksi itu dari mana dari Tokopedia atau beli-beli setelah itu kita juga sedang integrasi juga dengan Shopee Pay yang akan launching semoga di bulan ini QR tadi pun juga sama GrabFood pun juga akan sama muncul di bulan ini setelah itu kita akan punya juga yang namanya Glosen itu kemungkinan akan ada di bulan Desember ya jadi untuk pengiriman kami menggunakan provider dari Glosen dan terima kasih